selamat menikmati bisa guys, berkonten guys oke, guys seneng banget abis kali ini guys kita akan membunuh saya membunuh sebuah cerita pembunuhan yang keren banget buat para netizen di seluruh Indonesia yang melihat vlog saya ya semoga bermanfaat buat para netizen juga ya oke, sekarang kita akan membahas tentang sebuah kisah pembunuhkan ini yang sangat sadis yang membunuh 100 anak laki-laki biasanya kan korbannya itu kan kadang-kadang kalau pembunuh kan perempuan laki-perempuan laki gitu kan ya kalau yang ini laki bahkan 100 guys bayangin 100 dan korbannya ya guys dipotong jadi 100 bagian dan dilarutkan ke air asam guys kalian pasti tahu kan air asam ya pasti kalau nggak tahu ya air asam ya kalian pasti lihat di SMA kan ke laborat, SMP juga nah, pembunuh ini bernama Javed Iqbal guys pembunuh beratai paling terkenal di Pakistan guys di benua Asia ini guys maksudnya Pakistan ini Asia mana ya guys Asia Barat ya, ayo eh gitu loh guys kurang tahu ya guys yang lancek kalau aku salah ya guys Asia Barat kayaknya Pakistan ya nah dia diberitahu oleh Hakim bahwa dia harus dieksekusi dengan cara yang sama mengerikannya saat ia membunuh korbannya yang masih muda guys si korbannya ini masih anak guys bocil-bocil guys bukan ada awal dewe ya nah seorang Hakim mengatakan kepada pembunuh beratai ini ya guys Javed Iqbal bahwa dia akan diceki kemudian dipotong menjadi seratus bagian dan dimasukkan ke dalam narutan asam di depan orang tua korbannya guys wah gini guys nah pertunjukan keberuturan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bukan tanpa alasan ini semua karena Iqbal telah mengakui pemerkuasaan dan terhadap seratus anak laki-laki dilanjutkan dengan pemotongan tubuh korban kemudian melarutkan mayat mereka ke dalam larutan asam wah kamu bobot apa ya guys kalau misalnya dilarutkan di larutan asam mungkin habis mungkin aku gak pernah lihat bukan gak pernah lihat cairan asam tapi gak pernah lihat kalau benda dilarutkan disitu karena itu Hakim di Pakistan berpikir dia pentas dihukum dan berakhir sama mengedakannya dengan semua korbannya guys katanya Hakim ya guys si Hakim ini kamu akan dicotik sampai mati di depan orang tua yang anaknya kamu bunuh tubuhmu kemudian akan dipotong menjadi 100 bagian dan dimasukkan ke dalam asam sama seperti kamu membunuh anak-anak tersebut gue yuk bunuh PT ayo guys PT yang diketahuin ya sudah diinum dan segitu ya gitu ya sampai hari ini ya guys hukuman itu tetap menjadi salah satu hukum mati paling mengerikan yang pernah dijatuhkan tetapi hukuman itu tidak pernah terjadi maksudnya mungkin si Jafiq Iqbal ini mungkin gak di hukum mungkin sampai sekarang masih belum dihukum pemerintah Pakistan melarang metode ekstribusi tersebut dengan alasan halm alasasi manusia dan Iqbal Mili bunuh diri dibandingkan dia menunggu untuk diadiri atas 6 bulan yang penuh kegiraan pada tahun 1990-an nah ini profilnya apa cerita sedikit tentang Iqbal lagi mungkin ya guys ini aku nyari di berita website Iqbal yang lahir di Lahuri pada tahun 1986 eh 1986 1956 menghabiskan puluhan tahun untuk merawat anak-anak muda yang melarikan diri jatim piatu dan pengemis lalu membunuh mereka ke dunianya yang bejat dengan janji-janji kekayaan dan memberi mereka perlakuan khusus di umur mewahnya jadi mungkin dibunuh eh tiba-tiba dibunuh tetapi pada Desember tahun 1999 dia mengaku telah membunuh 100 anak laki-laki selama 6 bulan sebelumnya menulis ke surat kabar dan polisi untuk mengunggapkan kejahatan keji yang sebelumnya tidak eh dia ketahui dia menceritakan bagaimana dia memberikan anak laki-laki jadi dia menceritakan ke polisinya kebanyakan pengemis berusia 6 hingga 16 tahun masih SD sampai SMP SMA SMA Mereka datang ke rumahnya dan dia melakukan pelecehan seksual dan membunuh mereka sebelum menghancurkan jenazah para korban dengan salah satu cara paling mengerikan yang bisa dibayangkan meskipun kemudian dia menyangkal semua ini Iqbal telah menyimpan catatan rinci tentang korbannya termasuk nama usia dan putu korbannya ini dan pakaian anak-anak ditemukan di rumahnya bersama dengan bukti lainnya kala itu saat sebelum si Iqbal ini tertakam ya guys ia mengatakan kepada surat kabar bahwa surat kabar di Lahore ini ya guys kota di Pakistan bahwa dia tidak menyesal ini berarti dia ini psikopat mengalami gangguan jiwa dia mengalami gangguan jiwa kanya asyik balin ya guys saya tidak menyesal saya membunuh seratus anak saya mengingkari keadilan saya bisa membunuh lima ratus anak wah ini bukan masalah uang bukan masalah tapi janji saya janji yang saya ambil adalah membunuh seratus anak dan saya tidak pernah ingin meranggar ini ini bisa dibilang cukup gila gendeng teko anak anak dan dia mengklaim motifnya adalah bales dendam mungkin apa ya mungkin dia pernah disakiti mungkin ya masih muda mungkin masih kerja disakiti keluarga anaknya ini terus dia tuh punya rasa dendam ia menceritakan bagaimana dia marah dengan kondisi yang dia klaim telah memukulinya atas tuduhan menyodomi anak-anak pada 1990an menyodominya baik kayak apa ini dikongkon ya disuruh koreksi aku pada saat ini padahal dia sudah membantah tuduh tapi dia malah didakwa namun kemudian penyataannya ini ditentang oleh investigasi surat kabar sekatanya si Ibel mungkin ya saya dipukuli dengan sangat parah hingga kepala saya remuk tulang punggung saya patah dan saya menjadi lumpuh saya benci dunia ini sekatanya dan lanjutannya lagi ibuku menangis untukku aku ingin 100 ibu menangis untuk anak-anak mereka dan di persidangannya seorang hati membulinya 100 hukuman mati dan memerintahkan agar dia dieksekusi dengan rantai yang sama yang dia gunakan untuk menceki perbannya dan tubuhnya dipotong menjadi 100 bagian 1 potong untuk setiap perban dan dilarutkan dalam asam teko temen guys uangnya guys bagaimana ini bisa terjadi bagaimana ini bisa terjadi tampaknya tampaknya tak terduga bahwa seratusan laki-laki bisa hilang dan tidak ada seorang pun yang menyanyikan berbahaya ini namun melihat kembali kehidupan ikhban menjadi jelas bahwa dia adalah seorang manipula terutama dan romer yang bicik dia bahkan menikahnya karena salah satu korban yang menjaga sekolah-sekolah maja laki-laki di sekitarnya mereka yang bertemu dengan ikhban menjadukkan sebagai pemburu anak laki-laki yang akan melakukan apa saja untuk memuaskan nafsu sodogi apa sodogi mungkin ya sudah ngecehan gitu ya sodogi ya guys kalau ngecehan gitu ya guys nah surat kabar ini ya guys juga mengklaim bahwa dia telah menggunakan banyak metode untuk memikat anak laki-laki yang lebih muda tetapi metodenya yang paling efektif adalah menjadi sahabat pena melalui majalah anak-anak jadi mungkin syuting di tv mungkin ya guys eh mungkin apa ya ya wabub iya wabub gitulah pokoknya nah katanya si the dong ini ya guys setelah mendapatkan foto teman penanya dia akan memilih anak laki-laki yang menarik untuk menjaga persahabatan dengan mereka dia akan menghabiskan ribuan rupiah untuk mengirimi mereka dia seperti parfum tiket koin dan lain-lain guys oh berarti mungkin anaknya yang mungkin yang mau dibunuh minta gini itu dituruti dulu peraku ditawai berasal dari keluarga kaya ya si iqbal ini ya guys yang membuatnya sangat mudah untuk memujuk anak-anak miskin melakukan ya untuk melakukan tindakannya ini ya guys yang berjat dan pada tahun 1978 saat usianya 22 tahun ayahnya memilih sebuah villa di pinggiran lahuri tempat iqbal tinggal dan bekerja di bisnis pengecoran baja jauh dari pantauan dia mengundang banyak orang banyak yang masih muda untuk tinggal bersamanya dan meminta mereka menemaninya saat dia menjalankan bisnisnya sehari-hari mungkin dijadikan buddha ya guys ketika keluarganya dipertanyakan perilakunya dia bereaksi dengan marah dan menolak untuk membiarkan mereka mempertanyakan gaya hidupnya atau berinteraksi dengan harem namanya laki-laki lakinya namanya harem orang-orang yang mengenalnya pun merasa malu dan mencoba menutup mata terhadap perbuatannya ada banyak upaya yang dilakukan oleh polisi untuk menangkapnya karena menemukan pelecehan seksual terhadapan laki-laki meskipun tuduhan tidak pernah berhasil keluarga iqbal pun berencana menikahkannya dengan wanita namun dia selalu menolak ini cerita apa kehidupannya si iqbal ya guys nah setelah menghindar selama bertahun-tahun ya guys pada 1983 tahun 1983 dia mengujudkan keluarganya dengan mengumumumkan dirinya telah menikah wanita ini adalah kakak perempuan dari salah satu kekasihnya di masa kecil dia melakukan ini agar sang kekasihnya adik dari wanita itu tidak akan pergi reputasinya sebagai pedofil mengekibatkan dia dipukuli oleh penduduk setempat dan dia menjalani hukuman 6 bulan penjara karena sodomi The Dawn mengklaim bahwa seiring berjalannya waktu dia menjadi semakin lihai di hat dan memiliki metode yang rapi untuk mendekati dan melecehkan anak-anak karena di sitedown ya guys dia membuka toko video game yang menjadi toko pertama di shot bug dengan model seperti itu dan akan menawarkan token kepada anak laki-laki dengan harga lebih murah dan dalam beberapa kasus gratis potokan ini kayak hotspot misalnya di warnet mungkin ya di warnet ya di warnet ya di warnet suruh bayar berapa itu udah bilang disini sama dia biar dibujuk gitu biar ikut dia dia akan menempar uang ke tas 100 rupiah 19 ribu ke lantai dan mengawasi anak laki-laki yang akan mengambilnya kemudian dia akan mengumumkan bahwa uangnya telah dicuri dan dia harus menggeledah semua orang pencuri akan ditangkap dan dibawa ke kamar yang berdekatan dimana korban akan disodomi kadang-kadang uang itu akan diberikan kembali kepada anak itu sebagai sikapnya yang baik jadi dia itu mungkin apa jahat ya guys lho dan ketika orang-orang melarang anak-anak anak-anak mereka berbawa mengunjungi tokonya ikban mendirikan akuarium ikan dan kemudian gym masalah anak-anak gym sekali lagi untuk menarik perhatian anak-anak naki-naki dia juga mendirikan sekolah ber-ac sunny side school tetapi gagal karena tidak ada yang mau menyerapa menyelap menyekolahkan anak mereka di sana dia juga membuka tokoh barang-barang kebutuhan sore hari yang dijual dengan harga lebih rendah dari nilai dari nilai pasar aduh gila ya bener guys itu juga berlasi selama beberapa minggu dan si ikban juga diklaim berteman dengan petinggi polisi dan menerima majalah yang isinya menguji mereka atas semua kerja keras dan keberanian mereka dan ketika ayahnya meninggal pada tahun 1993 ikban menerima warisan sebesar 3,5 juta rupiah atau sekitar 667 juta rupiah dari tanah milik dan semua orangnya ini sebagian dihabiskan untuk membeli seks dari anak-anak dia juga membangun rumah besar dengan kolam di ruang bawah tanah dan kolam tenang di halaman belakang tetangganya ingat bahwa dia suka bergaya dan sering terlihat berkeliling dengan mobil baru dan dengan belas belasan anak laki-laki berdesakan di kursi belakang dan ikban sesumber kepada saudara-saudaranya bahwa dia telah menyiapkan ramuan kimia yang memiliki kekuatan untuk melarutkan seseorang menjadi kerangka hanya dalam hitungan menit dan mereka tidak memikirkannya sampai dia mengaku bahwa dia adalah pemangsa seksual yang bahkan lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan bahaya javid javid bel bahaya banget guys gila dia sampai misalnya agak anug ini misalnya agak payu disini dia buka tubuh ikan misalnya agak payu dia buka jing untuk menarik perhatian anak laki-lakinya bukan anak laki-lakinya sendiri anak laki-lakinya orang gila dia bersikupat jadi gila ya guys oke sekian dulu video kali ini wah menarik banget bisa bikin konten hari ini ya guys terima kasih sekian dulu saya Teguh Daniel Fnok nantikan video selanjutnya yang lebih menarik lagi jangan lupa subscribe ya guys subscribe jangan lupa tonton sampai habis oke makasih jangan lupa like-nya juga komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hewabarakatuh bye-bye ya ya sub indo by broth3rmax